Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara penyidik bareh skrim Polri kembali memanggil pimpinan PONPES Al Zaitun, Panji Gumilang hari ini. Namun Panji Gumilang tidak hadir karena alasan sakit. Hal ini merupakan pemanggilan kedua yang dilakukan tim penyidik bareh skrim Polri. Sebelumnya, Polri telah melakukan pemanggilan kepada Panji Gumilang untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penistaan agama. Namun pada panggilan pertama, Panji Gumilang juga tidak hadir. Selanjutnya, Panji Gumilang akan diperiksa pada 3 Agustus mendatang. Panggilan terhadap Saudara PG yang dijadwalkan pada hari ini, Kamis 27 Juli 2023 pukul 10.00, diperoleh informasi dari kuasa hukum Saudara PG bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir untuk diperiksa sebagai saksi dengan alasan dalam kondisi sakit dan disertakan surat keterangan dokter. Kuasa hukum Saudara PG meminta pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan pada Kamis 3 Agustus 2023. Ketidakhadiran pimpinan Pompes Al Zaitun Panji Gumilang disampaikan oleh pengacaranya. Menurut pengacaranya, Panji tidak memenuhi panggilan tim penyidik Polri karena sakit dan masih dalam proses penyembuhan. Kalau di tangan itu, rasa-rasa bisa untuk berjalan, kalau itu masih bisa. Namun ini ada sakit, kedapaan, kesibukan begitu banyak, maka hari ini kita berhalangan hadir. Minta dijadwalkan ulang kapan, Bang? Nanti kita akan komunikasi lagi kapan mau dijadwalkan. Bukan Kamis, 3 Agustus. Kenapa? Bukan Kamis, 3 Agustus. Nanti kita akan sampaikan. Nah ini surat saya akan antarkan dulu ketemu dengan penyidik. Nanti setelah itu nanti akan saya sampaikan tanggalnya berapa, yang akan waktunya, nanti kita akan sampaikan juga. Berikut juga surat dokternya juga nanti kita akan sampaikan juga. Dan surat penundaan untuk hadir juga nanti kita akan saya sampaikan semuanya. Dan sebelumnya, saudara 2 anak Panji Gumilang dan 6 pengurus siayasan Al Zaitun juga tidak memenuhi panggilan tim penyidik Polri untuk menjalani pemeriksaan. Kedelapan saksi itu tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Karo Penmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyebut, Kedelapan saksi itu akan hadir pada Jumat 28 Juli mendatang.